Oke halo teman-teman, kembali lagi bersama aku disini ya, dan di video kali ini aku bakalan mainin game Resident Evil 4 dan aku bakalan maininnya di versi 3.0 dari Diamond PS2 ya, ini langsung buka dulu aja gamenya dan disini aku udah beli ini ya, versi berbayarnya, jadi aku bisa pakai semua settingan yang ada dan ini aku mainnya mulai dari ini ya, mulai dari rendering 2x PS2 yang rekomendasi dari Damo nya ini aku coba dulu, seumpamanya nanti adalah aku bakalan turunin di 1x renderingnya dulu aku pernah bikin video ini ya, video yang Resident Evil 4 pas masih versi 2.5 dan waktu itu masih banyak sekali bugnya, masih gerakannya masih kaku dan apa itu layarnya, gambarnya layarnya itu nggak jernih sama sekali oke ini langsung aja mulai, start ini lumayan lancar ini suaranya oke ini masuk ke video intronya, ini vertikal lainnya udah agak berkurang udah nggak terlalu kelihatan ya pas di versi sebelumnya itu vertikal lainnya banyak sekali dan hitam-hitamnya itu kelihatan banget oke ini aku langsung skip aja ya dan disini aku bisa dapat 40-50an fps entah ini bener apa nggak oke ini aku mulai oke oke, disini tulisannya ini ya, tertulis 50 fps 40-50 fps ya, tapi aku disini ngerasainya masih sekitaran 20-an fps ini aku gerakin ngelak banget, ini kerasa banget ngelaknya ini ini aku masih kerasanya main di 20-an sampai 30-an fps doang ini ini kayaknya fps yang ada di aplikasi damonnya ini boongan ini boongan nggak atau nggak, aku juga nggak tahu ya, sorry oke ini coba aku bidip masih ngelak banget oke ini aku coba jalan cepat sekarang oke ngelaknya kerasa banget masih terasa lag, ini masih terasa lag seperti main di ini ya masih terasa main di fps 20-an padahal disini tertulisnya 40-an fps ya oke ini masuk ke videonya oke di video ini udah ada peningkatannya ini ya suaranya masih ada patah-patah oke masuk ke sini udah mulai lancar cuma ini tetap masih terasa main di 20-an fps ini padahal disini tulisannya 40 fps oke ini videonya ini bakalan anjur apa nggak ini oke di video ini udah ada peningkatannya ini ya gambarnya udah nggak kayak yang dulu untuk suaranya juga udah nggak hilang dikit ini apanya ya berisiknya itu udah berkurang oke disini ngelak ini terasa di 15 fps-an ini oke kalian dengeran sini aja ya oke kalian dengeran sini aja ya oke itu ngelak masih sama aja jadi aku bakalan cobain ini dulu ya oke ini bidik disini tertulis 40 fps tetapi bidikan sama tembakan masih terasa kayak main di 10-15 fps oke ini lemot banget aku kayaknya bakalan nurunin ininya bakalan nurunin resolusinya ini bakalan tambah cepet atau nggak ini aku save dulu disini oke jadi disini settingan grafisnya aku bakalan turunin ke resolusi 1xps2 ya jadi dapetnya nanti resolusinya cuma 240p oke mulang lagi dari awal ya ini kayaknya bakalan aku skip aja ini ya langsung ke bagian gameplaynya aja oke teman-teman dan disini aku udah ganti ke ini ya settingannya aku ganti ke 1xps2 dan gerakannya kita lihat disini masih tertulis 50-an fps ya ini udah 1xps2 jadi ini settingan rendering yang paling rendah dan ini yang aku ini masih kerasa lag banget masih kerasa lag dan ini kayaknya nggak mungkin kalau dapet 50 fps ini mainnya terasa masih di 20-an sampai 30 fps jadi nggak beda jauh sama yang settingan 2xps2 ingat ya ini aku cuma pakai snapdragon 835 dan ini terasa banget ngelaknya kemungkinan kalau kalian pakai yang snapdragon 845 atau ke atas mungkin bakalan jauh lebih enteng ya oke disini itu tadi video backendnya masih ini masih masih terasa patah-patah aku bakalan coba masuk ke rumahnya dan lihat dulu oke masih sama aja fpsnya masih sama aja ini videonya ini aku skip aja iya mungkin ya aku bakalan bidik dan masih kerasa dimain di 15 fps sampai 20 fps artinya ini lemot dan belum ada perubahan buat ininya ya buat fpsnya kayaknya nggak ada perubahan sama sekali ini aku skip jadi menurut aku sih ini apa ya update di 3.0 ini perbaikan grafik aja kalau menurut aku soalnya kalau untuk fps di game resident evil 4 ini nggak nambah nggak kerasa nambah fpsnya fpsnya masih sama aja cuman grafiknya sama suaranya udah agak mendingan kayaknya fps yang tertulis disini bohongan deh entah bohongan atau nggak ya disini tulisannya 40an fps tapi aku kerasanya masih main di 20an fps oke dan ini aku sudah pakai semua tweaknya ya bisa kalian lihat disini ini aku pakai tweaknya semuanya dan settingan-settingan yang ini oke oke sekarang aku bakalan nyobain settingan frame rate tercepat dari damon ps2 nya apakah bisa fungsi apa nggak ini apakah fpsnya bakalan nambah atau nggak dan sama aja tidak ada perubahan sama sekali oke untuk yang pertama tadi aku pakai settingan aku sendiri ya aku sendiri ya aku tadi manual setting dan ini pakai settingan dari damon ps2 nya yang fps tercepat tapi masih tetap sama aja malah grafiknya makin buruk dan fpsnya sama aja jadi kalau menurut kesimpuluan aku sih ini di damon ps2 versi 3.0 ini untuk game resident evil 4 ya ini cuma perbaikan di grafik aja sama ini sama suara dan vertikal lainnya doang jadi vertikal lainnya udah agak kurang terus di gameplaynya udah nggak ada kayak kabut-kabut itu udah hilang dan suaranya udah lumayan jernih cuman untuk fps beneran ini nggak ada perubahan sama sekali kalau menurut aku ya oke jadi cukup segitu aja video untuk kali ini ya soalnya ini aku ini cuman nyobain aja ya nggak bakalan main sampe lamin aku cuman mau nyobain perbedaannya doang aja dari versi 2.5 sama 2 sama 3.0 jadi perbedaannya kayak gitu tadi ya ini untuk versi 3.0 cuman perbaikan grafis kalau menurut aku grafis sama suara doang tapi untuk peningkatan fpsnya masih belum ada jadi cukup sekian video untuk kali ini kalau kalian suka silahkan di like kalau kalian nggak suka silahkan aja di dislike nggak apa-apa terima kasih sudah menonton dan yaudah sampai jumpa